Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Redna Ulandari dan rekan saya Siti Afifatul. Kami akan menjelaskan mengenai Gestalt Terapi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Key Figur Gestalt Terapi, Introduction Gestalt Terapi, Key Konsep Gestalt Terapi, dan Aplikasi dari Gestalt Terapi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Key Figur Gestalt Terapi, Introduction, dan Key Konsep Gestalt Terapi. Langsung saja yang pertama yaitu Key Figur Gestalt Terapi. Key Figur Gestalt Terapi yang pertama Frederick Fritz Salomon I. 18 dan 93 until 1970. Frederick Fritz Salomon I. Yang lahir pada tahun 1893 dan meninggal pada tahun 1970. Fars was the main originator and developer of Gestalt Terapi. Born in Berlin, Germany, into a lower middle class Jewish family. He later identified himself as a source of much trouble for his parents. Jadi, Frederick Fritz Salomon Pars ini adalah pencetus dan pengembang utama Terapi Gestalt. Pars ini lahir di Berlin, Jerman. Frederick ini lahir dari keluarga Yahudi kelas menengah ke bawah. Dia menganggap dirinya sebagai sumber banyak masalah bagi orang tuanya. Although he failed in the seventh grade twice and was expelled from school because of difficulties with the authorities, his brilliance was never waste and he returned not only to complete high school but to earn his medical degree with specialization in psychiatry. Jadi, meskipun dia pernah dua kali gagal pada kelas tujuh dan dikeluarkan dari sekolah karena kesulitan dengan pihak berwenang, kecar melangannya tidak pernah padam. Dan dia kembali tidak hanya untuk menyelesaikan sekolah menengahnya, tetapi juga untuk mendapatkan gelar kedokterannya dengan spesialisasi dalam psikiatri. In 1916, he joined the German army and served as a medic in World War I. His experiences with soldiers who were cast on the front line led to his interest in mental functioning which led him to gestalt psychology. Jadi, pada tahun 1916, dia bergabung dengan tentara Jerman dan bertugas sebagai tenaga medis dalam Perang Dunia Pertama. Pengalamannya dengan tentara yang berada di garis depan menyebabkan dirinya tertarik minatnya pada fungsi mental yang membawanya ke psikologi gestalt ini. Pertama, dia bergabung dengan Kohlstein di Kohlstein Institute for Brain Damage Soldier di Frankfurt. It was through this association that he came to see the importance of viewing human as a whole rather than as assumed of this ratherly functioning part. It was also through this association that he met his wife, Laura, who was earning her PhD with Kohlstein. Later, he moved him off to Vienna and began his psychoanalytic training. Perse was in analysis with Wilhelm Reich, a psychoanalyst who pioneered methods of self-understanding and personality changed by working with the body. Jadi, setelah perang, Perse bekerja dengan Kurt Goldstein di Institut Goldstein untuk tentara kerusakan otak di Frankfurt. Melalui asosiasi inilah, dia mulai melihat pentingnya memandang manusia secara keseluruhan daripada sebagai jumlah dari bagian-bagian yang berfungsi secara terpisah. Lalu, melalui asosiasi inilah, dia bertemu dengan istrinya yang bernama Laura, yang mendapatkan gelar PhD dari Kohlstein. Kemudian, dia pindah ke Vienna dan memulai pelatihan psikoanalitiknya. Perse sedang dalam analisis dengan Wilhelm Reich, yang seorang psikoanalis, yang mempelopori metode pemahaman diri dan perubahan keperibadian dengan bekerja dengan tubuh. Perse ini dipandang sebagai sosok yang berwawasan, lucu, cerdas, provokatif, manipulatif, pengusuhan, menunjuk, dan juga inspiratif. Lalu, second key figure of gestalt therapy is Laura Posner-Purse, PhD, 1905 until 1990. Yang kedua yaitu Laura Posner-Purse, PhD, yang lahir pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1990. Laura was born from Zayn, Germany, the daughter of well-to-do parents. She began playing the piano at the age of five and played with professional skill by the time she was 18. From the age of eight, she was involved in modern dance and bought music and modern dance her therapy with some clients. By the time Laura began her practice as a psicoanalist, she had prepared for a career as a concert pianist, had attended law school, achieved a doctoral degree in gestalt psychology, and made an intensive study of existential philosophy with Paul Tillich and Martin Buber. Clearly, Laura already had a rich background when she met Fritz in 1926, and they began their collaboration with result in the theoretical foundation of gestalt therapy. Jadi, Laura ini lahir di Uffelsheim, Jerman. Laura ini merupakan seorang putri yang lahir dari orang tua yang kaya. Lalu, dia memulai bermain piano pada usia lima tahun dan bermain dengan keterampilan profesional pada saat dia berusia 18 tahun. Sejak usia delapan tahun, dia terlibat dalam tari modern, musik, dan tari modern tersebut tetap menjadi bagian penting dari kehidupan dewasanya dan tergabung ke dalam terapinya dengan beberapa klien. Lalu, pada saat Laura memulai praktiknya sebagai psikoanalis, dia telah mempersiapkan karir sebagai pianist. Dia juga ikut sekolah hukum dan juga meraih gelar doktor dalam psikologi gestalt. Dan melakukan studi intensif tentang filosofat eksistensial dengan Paul Tillich dan Martin Buber. Laura ini telah memiliki latar belakang yang hebat ketika dia bertemu Fritz pada tahun 1926 dan mereka memulai kolaborasi mereka yang menghasilkan fondasi teoritis dari terapi gestalt. Laura dan Fritz were married in 1930 and had two children while living and practicing in South Africa. Jadi, Laura dan Fritz ini telah menikah pada tahun 1930 dan mempunyai dua anak ketika hidup dan memulai praktik di Afrika Utara. Laura also made significant contribution to the development and maintenance of the gestalt rapi movement in the United States and drop out the world, although in very different ways from the late 1940 until her death in 1990. Laura's own work make it clear that Fritz was a generator, not a developer or organizer. Jadi, Laura juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan dan pemeliharaan gerakan terapi gestalt ini di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, walaupun dengan cara yang sangat berbeda. Dari akhir tahun 1940-an hingga kematiannya pada tahun 1990. Laura paid a great deal of attention to contact and support, which differed from Fritz's attention to intrapisic phenomena and his focus on awareness. Her emphasis on contact underscores the role of the interpersonal and of being responsive at a time when the popular notion of gestalt rapi was that it foster responsibility only the one self. Jadi, Laura ini memberikan banyak perhatian pada kontak dan hubungan yang berbeda dari perhatian Fritz pada fenomena intrapsikis dan fokusnya pada kesadaran. Lalu, penekanannya pada kontak ini menggarisbawahi perat interpersonal dan menjadi responsif pada saat gagasan populer dari terapi gestalt adalah bahwa ia memupu tanggung jawab hanya untuk satu diri. Lalu, Laura ini mengajarkan bahwa setiap terapi gestalt perlu mengembangkan gaya terapeutiknya sendiri. dari sudut pandangnya, apapun yang terintegrasi dalam keperibadian kita menjadi dukungan untuk apa yang kita gunakan secara teknis. The next is introduction of gestalt rapi. Jadi, yang selanjutnya adalah pengenalan mengenai terapi gestalt. Gestalt rapi is an existential, fenomenological, and process-based approach created on the premise that individual must be understood in the context of their ongoing relationship with the environment. Jadi, terapi gestalt adalah pendekatan existential, fenomenologis, dan berbasis proses yang dibuat dengan premis bahwa individu harus dipahami dalam konteks hubungan berkelanjutan mereka dengan lingkungan. Awareness, choice, and responsibility are on shared stone of practice. Jadi, kesadaran, pilihan, dan tanggung jawab adalah landasan dari praktis. The initial goal is for client to expand their awareness of what they are experiencing in the present moment. Through this awareness, change automatically, of course. The approach is phenomenological because it focuses on the client perception of reality and existential because it is grounded in the notion that people are a waste in the process of becoming, remaking, and rediscovering themselves. As an existential approach, gestalt rapi gives special attention to existence as individual experience. It affimms the human capacity for growth and healing through interpersonal contact and insight. In nutshell, this approach fokus on the here and now, the what and how, and the I, or two of relating. Jadi, tujuan awalnya adalah agar klien memperluas kesadaran mereka tentang apa yang mereka alami saat ini. Melalui kesadaran ini, perubahan secara otomatis terjadi. Pendekatan ini fenomenologis karena berfokus pada persepsi klien tentang realitas dan eksistensial karena didasarkan pada gagasan bahwa orang selalu dalam proses menjadi atau membentuk kembali dan menemukan kembali diri mereka sendiri. Sebagai pendekatan eksistensial, terapi gestalt ini memberikan perhatian khusus pada keberadaan sebagai pengalaman individu dan menegaskan kapasitas manusia untuk pertumbuhan dan penyembuhan melalui kontak dan wawasan interpersonal. Singkatnya, pendekatan ini berfokus pada di sini dan pada saat ini apa dan bagaimana dan aku atau engkau yang berhubungan. The majority of today's skillset therapist employ a style that is supportive, accepting, empathic, respectful, dialogical, as well as challenging. The emphasis is on the quality of therapist client, relationship, and empathic attunement while tapping the client wisdom and resource. Jadi, mayoritas terapis gestalt saat ini menggunakan gaya yang mendukung, menerima, empathic, menghormati, dialogis, dan juga menantang. Penekanannya adalah pada kualitas hubungan terapis klien dan penyelarasan empatik sambil memanfaatkan kebijaksanaan dan sumber daya klien. Jadi, pers menekankan pendekatan holistik terhadap kepribadian. Pendekatan gestalt ini lebih berfokus pada proses daripada konten. Terapis merancang eksperimen yang dirancang untuk meningkatkan kesedaran klien tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Terus, menegaskan bahwa bagaimana individu berperilaku pada saat ini jauh lebih penting untuk pemahaman diri daripada mengapa mereka berperilaku seperti itu. Penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab atas pilihan, dan kemampuan untuk melakukan kontak dengan bidang mereka adalah proses dan tujuan kesadaran yang penting yang semuanya itu didasarkan pada here and now. Klien diharapkan untuk melihat, merasakan, dan menafsirkannya sendiri, bukan menunggu secara pasif, terapis, untuk memberi mereka wawasan dan jawaban. dengan mengenai, dan menambah memberikan pengetahuan. Jadi praktisi gestalt ini menghargai kehadiran sepenuhnya selama pertemuan terapeutik dengan keyakinan bahwa pertumbuhan terjadi dari kontak asli antara klien dan terapi pengalaman berfokus pada emosi sebagai ruta menuju perubahan kognitif dan berlaku. Dan terapi ini mendorong klien untuk tetap mengalami pengalaman momen demi momen. Lalu yang selanjutnya yaitu key concept of gestalt therapy. The first is view of human nature atau pandangan sifat manusia. Friedberg at 1969 practiced gestalt therapy paternalistically. Clien have to grow up, stand on their own to fit, and deal with their life problem themselves. for style of doing therapy involved to personal agendas. Moving the client from environmental support to self-support, and reintegrating the disowned part of one's personality. Jadi Friedberg ini mempraktikan terapi gestalt secara paternalistik. Klien itu harus tumbuh, berdiri di atas kedua kaki mereka, dan menangani sendiri masalah hidup mereka. Gaya terapi first ini melibatkan dua agenda personal, yaitu memindahkan klien dari dukungan lingkungan ke dukungan diri, dan mengintegrasikan kembali bagian-bagian kepribadian seseorang yang tidak diakui. Pandangan gestalt tentang sifat manusia berakar pada filosofat eksistensial, fenomenologi, dan teori lapangan. A basic assumption of gestalt therapy is that individual have the capacity to self-regulate when they are aware of what is happening in and around them. Therapy provides the setting and opportunity for that awareness to be supported and restored. Therapy is attentive to the client present experience and truth in the process. Therapy assisting the client in moving toward increased awareness, contact, and integration. Jadi, asumsi dasar dari terapi gestalt adalah bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengatur diri sendiri ketika mereka menyadari apa yang terjadi di dalam dan di sekitar mereka. Therapy ini memberikan pengaturan dan kesempatan bagi kesedaran itu untuk didukung dan dipulihkan. Therapy ini memperhatikan pengalaman klien saat ini dan kepercayaan dalam proses. Dengan demikian membantu klien dalam bergerak menuju peningkatan kesedaran, kontak, dan integrasi. Teori perubahan gestalt menyatakan bahwa semakin kita bekerja untuk menjadi siapa atau apa kita, semakin kita tetap sama. Jadi, tidak akan ada perubahan. Arnie Beyser menyatakan bahwa perubahan otentik terjadi lebih banyak dengan menjadi diri kita sendiri daripada mencoba menjadi diri orang lain. Penting bagi klien untuk menjadi semaksimal mungkin dalam kondisi mereka saat ini daripada berusaha menjadi apa yang seharusnya mereka lakukan. Therapy gestalt ini fokus pada menciptakan kondisi yang menorong pertumbuhan klien daripada mengandalkan perubahan yang diarahkan oleh terapis. Next, several principles of gestalt therapy theory. First is holisme. Gestalt is a German word meaning a whole or completion or a form that cannot be separate in two parts without losing its essence. All of nature is seen as a unified and coherent whole, and the whole is different from the sum of each part because gestalt therapists are interested in whole percent replace no superior value on a particular aspect of the individual. Jadi, beberapa prinsip dari teori terapi gestalt. Yang pertama adalah holisme. Gestalt adalah kata Jerman yang berarti keseluruhan atau penyelesaian atau bentuk yang tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian tanpa kehilangan esensinya. Seluruh alam dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan koheren dan keseluruhan berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Karena terapi gestalt ini tertarik pada orang seutuhnya, mereka tidak menempatkan nilai superior pada aspek tertentu dari individu tersebut. Terapi gestalt ini memperhatikan pikiran, perasaan, perilaku, tubuh, ingatan, dan impian klien atau keseluruhan yang ada pada klien. Second is file theory. Gestalt therapy is based on file theory, which simple would assert that the organism must be seen in its environment or in its context as part of the constantly changing file. Gestalt therapy rests on the principle that everything is relational in flux, interrelapse, and in process. Gestalt therapists pay attention to and explore what is occurring at the boundary between the person and the environment. Jadi teori lapangan. Terapi gestalt ini didasarkan pada teori lapangan yang sederhananya menegaskan bahwa organisme harus dilihat di lingkungannya atau dalam konteksnya sebagai bagian dari bidang yang terus berubah. Terapi gestalt ini bertumpu pada prinsip bahwa segala sesuatu bersifat relasional terus berubah saling terkait dan dalam proses. Terapis gestalt ini memperhatikan dan mengeksplorasi apa yang terjadi di batas antara orang dan lingkungan. The next is the figure formation process. Derived from the study of visual perception by a group of gestalt psychologists, the figure formation process describes how the individual organize experience from moment to moment. In gestalt therapy, the felt differentiates into a foreground figure and a background. The figure formation process tracks how some aspect of the environmental felt emerge from the background and becomes the focal point of the individual's attention and interest. The dominant needs of an individual at a given moment influence this process. Jadi, proses pembentukan gambar. Berasal dari studi persepsi visual oleh sekelompok psikolog gestalt, proses pembentukan sosok menggambarkan bagaimana individu mengatur pengalaman dari waktu ke waktu. Dalam terapi gestalt ini, bidang dibedakan menjadi latar depan atau gambar dan latar belakang atau ground. Proses pembentukan figur melacak bagaimana beberapa aspek bidang lingkungan muncul dari latar belakang dan menjadi fokus perhatian dan minat individu. Kebutuhan dominan individu pada momen tertentu mempengaruhi proses ini. The next is organismic self-regulation. Organismic self-regulation is a process by which equilibrium is disturbed by the emergence of a need, a sensation, or an interest. Organism will do their best to regulate themselves, given their own capabilities and the resource of their environment. Individuals can take action and make context that will restore equilibrium or contribute to growth and change. Jadi, yang selanjutnya yaitu pengaturan diri organismic. Proses pembentukan sosok terkait dengan prinsip pengaturan diri organisme. Sebuah proses di mana keseimbangan diganggu oleh munculnya kebutuhan, sensasi, atau minat. Organisme akan melakukan yang terbaik untuk mengatur dirinya sendiri, mengingat kemampuan mereka sendiri dan sumber daya lingkungannya. Individu ini mengambil tindakan dan membuat kontak yang akan memulihkan keseimbangan atau berkontribusi pada pertumbuhan dan perubahan. Yang dimaksud dengan pengaturan diri organismic adalah seseorang yang memiliki keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara dirinya saat ini dan keseimbangan lingkungan sekitarnya. Oke, konsep yang selanjutnya yaitu the now atau sekarang. One of the main contributions of the gestalt approach is it impacts on learning to appreciate and fully experience the present moment. Focusing on the past and the future can be a way of coming to turn with the present. Jadi, salah satu kontribusi utama dari pendekatan gestalt adalah penekanannya pada pembelajaran untuk menghargai dan sepenuhnya mengalami momen saat ini. Berfokus pada masa lalu dan masa depan bisa menjadi cara untuk menghindari berdamai dengan masa kini. Terapi gestalt ini menyadari bahwa masa lalu akan muncul secara teratur pada saat sekarang. Biasanya karena kurangnya penyelesaian dari pengalaman masa lalu. One of the aims of gestalt therapy is to help client become aware of their present experience. Gestalt therapist recognize that the past will make regular appearance in the present moment usually because of some lack of completion of that past experience. Jadi, ketika masa lalu tampaknya memiliki pengaruh yang signifikan pada sikap atau pelilaku klien saat ini, hal itu ditangani dengan membawanya kembali ke masa kini, menyadarkan bahwa hal tersebut sudah berlalu beberapa waktu yang lalu. Kondisi waktu yang diutamakan adalah kondisi saat ini. Dalam hal ini, terapi gestalt mempunyai pandangan bahwa apa yang telah terjadi adalah masa lalu dan apa yang akan terjadi itu belum tentu datang. Lalu keadaan paling signifikan dengan masalah konseli adalah keadaan saat ini. The next is unfinished basiness atau urusan yang belum terselesaikan. When figures emerge from the background but are not complete and resolved, individuals are left with unfinished basiness which can be manifested in unexpressed feelings such as abstainment, rage, pain, anxiety, grief, guilt, and abandonment. Jadi ketika individu dibiarkan dengan urusan yang belum selesai, yang dapat dimanifestasikan dalam perasaan yang tidak terekspresikan seperti kebencian, kemarahan, rasa sakit, kecemasan, dan kesedihan, rasa bersalah, dan pengabayan. Unacknowledged feelings create unnecessary emotional depletes that cruder present-centered awareness. The effect of unfinished basiness often shows up in some blocks within the body. Gestalt therapist empathize paying attention to the bodily experience on the assumption that if feelings are unexpressed, they tend to result in some physical sensation or problem. Jadi urusan yang belum terselesai berlanjut sampai individu tersebut menghadapi dan menangani perasaan yang tidak terekspresikan. Efek dari urusan yang belum selesai seringkali muncul di beberapa penyumbatan di dalam tubuh. Terapis Gestalt ini menekankan perhatian pada pengalaman tubuh dengan asumsi bahwa jika perasaan tidak diungkapkan, mereka cenderung menghasilkan beberapa sensasi atau masalah fisik. Kebuntuan atau titik macet akan muncul pada saat seseorang tidak dapat menerima kenyataan yang ada. Kebuntuan ini terjadi ketika tidak adanya dukungan eksternal. Jadi tugas terapis ini adalah menemani klien dalam mengalami kebuntuan tanpa membuat mereka frustasi. Lalu konsular membantu klien dengan menyediakan situasi yang mendorong mereka untuk mengalami sepenuhnya kondisi mereka yang buruk. Dengan benar-benar mengalami kebuntuan, mereka akan mampu berhubungan dengan frustasi mereka dan menerima apapun yang ada. Daripada berharap mereka menjadi orang yang berbeda, situasi ini harus segera diselesaikan agar tercipta keadaan paripurna atau keadaan dengan urusan yang telah selesai. The next is contact and resistance to contact. Jadi kontak dan hambatan dalam kontak. In gestal terapi, kontak is necessary if change and growth are to occur. Kontak is made by seeing, hearing, smelling, touching, and moving. Efektif kontak means interacting with nature and with other people without losing one sense of individuality. Jadi dalam terapi gestalt, kontak diperlukan jika ingin terjadi perubahan dan pertumbuhan. Kontak ini dilakukan dengan melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan bergerak. Kontak yang efektif berarti berinteraksi dengan alam dan dengan orang lain tanpa menghilangkan rasa individualitas. Gestalt ini mengajarkan kepada seseorang untuk menyadari keadaan tubuhnya, keadaan perasaannya, serta dirinya dalam berhubungan dengan lingkungannya. Semakin baik integrasi antara bagian-bagian itu, maka akan semakin mudah bagi seseorang untuk mengadakan hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya. Resistents are typically adopted out of our awareness and when the function in a chronic way can contribute to dysfunctional behavior. Because resistance are developed as a means of coping with life situation, the positive qualities as well as problematic ones and many contemporary gestalt therapies refer to them as contact boundary phenomena. Jadi, hambatan ini biasanya diadopsi dari kesedaran kita. Dan ketika berfungsi secara kronis, dapat berkontribusi pada perilaku disfungsional. Karena hambatan dikembangkan sebagai alat untuk mengatasi situasi kehidupan. Mereka memiliki kualitas positif, serta yang bermasalah, dan banyak terapis gestalt kontemporer merujuknya sebagai fenomena batas kontak. Fenomena batas kontak ini ada lima. Yang pertama, introjeksi, projeksi, retrofleksi, defleksi, dan konfluent. Yang pertama adalah introjeksi. Introjeksi adalah kecenderungan untuk secara tidak kritis menerima kepercayaan dan standar orang lain tanpa mengasimilasi mereka untuk membuatnya sesuai dengan siapa kita. Hal ini mengakibatkan orang yang melakukan introjeksi tidak dapat membedakan antara dirinya dan bukan dirinya. Lalu yang kedua yaitu projeksi. Projeksi ini mempunyai arti sesuatu mekanisme pertahanan diri di mana seseorang mengatribusikan motif-motif dalam dirinya kepada orang lain. Biasanya orang yang melakukan hal ini dengan cara menuduh orang lain melakukan atau menjadi apa yang sebenarnya diinginkannya. Orang yang menggunakan projeksi sebagai pola cenderung merasa bahwa mereka adalah korban dari keadaan dan mereka percaya bahwa orang memiliki makna tersembunyi dibalik perkataan mereka. Lalu yang ketiga yaitu retrofleksi. Retrofleksi ini berisi tentang diri seseorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi sesuatu tetapi dialihkan ke orang lain. Proses ini pada dasarnya merupakan intrupsi dari fase tindakan dalam sikus pengalaman dan biasanya melibatkan cukup banyak kecemasan. Orang-orang yang mengandalkan retrofleksi cenderung menghalangi diri mereka sendiri untuk mengambil tindakan karena takut dipermalukan, bersikacita, dan kesal. Sebagai contoh, ketika kita mengalami kesakitan, kita seringkali mengarahkan agresi yang kita takuti itu kepada orang lain. Akresi yang dilakukan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit oleh seseorang dengan tidak sadar. Bagian dari proses terapi gestalt ini adalah membantu kita menemukan sistem pengaturan diri yang dapat kita hadapi secara realitis dengan dunia. Lalu yang keempat adalah defleksi. Defleksi adalah proses mengalihkan perhatian atau memblok sesuatu sehingga sulit untuk mempertahankan rasa kontak yang mendalam. Kita berusaha meredakan kontak melalui penggunaan humor yang berlebihan, generalisasi abstrak, dan pertanyaan alih-alih pernyataan. Dan yang terakhir adalah confluence. Confluence adalah merupakan karakteristik klien yang memiliki kebutuhan tinggi untuk diterima dan disukai sehingga merasanya menterikat. Kondisi ini membuat kontak yang asli menjadi sangat sulit. Seorang terapis dapat membantu klien yang menggunakan saluran perawanan ini dengan menanyakan pertanyaan seperti apa yang Anda lakukan sekarang, apa yang kamu alami saat ini. Dan dapat dikatakan bahwa confluence ini suatu tingkatan kepribadian di mana seseorang tidak dapat mentoleransi perbedaan dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu energi dan block to energi, yaitu energi dan hambatan energi. In gestalt terapi, spesial attention is given to where energy is located, how it is used, and how it can be blocked. Blocked energy is another form of defensive behavior. It can be manifest by tension in some part of the body, by posture, by keeping one's body tight and closed, by not breathing deeply, by looking away from people when speaking to avoid contact, by joking of sensation, by numbing feelings, and by speaking with a restricted voice, to mention only a few. Jadi, dalam terapi gestalt ini, perhatian khusus diberikan pada di mana energi berada, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana energi itu dapat di-blockir. Energi yang di-blockir adalah salah satu dari perilaku pembelaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan ketegangan di beberapa bagian tubuh, dengan postur tubuh, dengan menjaga tubuh tetap rapat dan tertutup, dengan tidak pernah pas secara dalam-dalam, dengan memalingkan muka dari orang-orang ketika berbicara untuk menghindari kontak, dengan mencetik sensasi, dengan mematikan perasaan, dan dengan berbicara dengan suara terbatas. Beberapa usaha terapetik melibatkan, menemukan fokus energi yang terputus, dan membawa sensasi ini ke kesedaran klien. Klien mungkin tidak menyadari energi mereka, atau di mana lokasinya. Jadi, salah satu tugas terapis adalah membantu klien, untuk mengidentifikasi cara mereka mem-blockir energi, dan mengubah energi yang di-blockir ini, menjadi perilaku yang lebih adaptif. Klien dapat didorong untuk mengenali bagaimana penolakan mereka diekspresikan dalam tubuh mereka. Daripada mencoba melepaskan diri dari kejala tubuh tertentu, klien dapat didorong untuk mempelajari sepenuhnya keadaan ketagangan. Misalnya, dengan membiarkan diri mereka membasarkan mulut sempit mereka dan kaki mereka gemetar, mereka dapat menemukan sendiri bagaimana mereka mengalihkan energi dan menjaga diri dari ekspresi penuh semangat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.